Jangan geli yoh, ini cuma ulat kok. Orang sini menyebutnya ulat Hongkong. Padahal sih, gak ada hubungannya sama kota Hongkong. Ini ulat Hongkong calon indukan. Di pasaran, harganya bisa sampai 80 ribu rupiah per kilogramnya. Bener kan? Mas Iwan sudah menunggu sambil menyiapkan jualannya. Ini salah satu makanan ulat Hongkong. Dedak hasil samping pengilingan gandum atau biasa disebut polak. Banyak peternak ulat yang memakai pekan ini karena terbukti mengemukkan. Kemudian, polar ditaburkan ke kandang ulat indukan. Oh iya, banyaknya polar tergantung luas kandang. Misalnya, kotak seluas 1 meter persegi butuh polar sekitar 1 sampai 1,5 kilogram. Setiap panen, mas Iwan selalu menyisikan sebagian ulatnya untuk dijadikan bakal indukan. Dalam satu kota kandang, diusahakan jangan terlalu banyak ulat yoh. Kasihanto kalau mereka sampai berbut makanan dan ruang geraknya jadi sempit. Setelah 3 bulan, ulat Hongkong berubah jadi kepompong. Seminggu kemudian, baru jadi kepik indukan. Kepik inilah yang akan menghasilkan telur. Kemudian, telur berkembang menjadi larva dan akhirnya menjadi ulat. Selama 3 bulan, ulat perlu beberapa kali pemindahan media supaya tidak terlalu penuh. Nah, selama itu juga, ulat diberi parutan pepaya muda untuk minumnya. Beda fase tentu berbeda cara perlakuannya. Untuk kepik, tidak lagi diberi pepaya muda serut, tapi diganti potongan pepaya. Oh iya, kalau fase kepompong tidak perlu diberi pepaya, soalnya justru membuat kepompong busuk. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mas? Sudah, Andel. Terima kasih, Andel. Mas, minta ular hongkongnya sedikit ya, Mas, siapa? Oh iya, ambil saja, tidak apa-apa. Katanya, burung yang diberi pakan ulat hongkong akan bagus kicauannya. Kalau diberikan ke ikan hias, juga bisa membuat warna dan daya tahan tubuhnya baik. Kalau aku sih, mau tak bikin kue saja. Wah, pas tenang, ternyata Mbak Pipit sudah menyiapkan bahan kue makroni ulat. Aku dapat ular hongkongnya, Mbak. Wah, enak tuh, Andel. Langsung rebus saja. Oh iya, Mbak. Oke, Mbak. Ulatnya langsung tak rebus ya. Lumayan, kali ini tugasku enteng. Aku cuma menyiapkan air untuk merebus ulat. Biar ada sedikit cita rasa, boleh ditambah garam sesuai selera. Kalau sudah empuk, ulat bisa diangkat dan ditiriskan. Baru direbus saja, sudah enak. Apalagi jadi kue. Aku jadi gak sabar pengen nisi pinya. Kalau bahan adonannya, dari tepung berat, maizena, dan telur. Lalu ditambah terigu dan makaroni. Supaya enak, bisa diberi daun bawang dan parutan wortel. Setelah itu, baru ditambah air sedikit demi sedikit sampai adonan agak liat. Nah, kalau bumbunya, sederhana saja. Cuma bawang putih, lada, dan garam yang diulek sampai halus. Tinggal dicampurkan ke adonan saja, ya. Wah, baru lihat adonannya saja. Kayaknya enak. Apalagi kalau ditambah ulat hongkok. Mbak, ulat hongkoknya, Mbak. Sudah habis, Mbak. Oh, iya. Makasih, Andul. Tenang. Ulat hongkong aman dimakan kok. Pakannya bersih. Jadi, gak perlu khawatir. Kalau adonan sudah tercampur rata, langsung dimasukkan cetakan, ya sudah diberiminya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setidaknya, butuh waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk mematangkan adonan. Kalau permukaan adonan sudah mengeras, tandanya kue sudah matang, ya. Hmm, nak-nak, Niki. Gak percaya. Monggo, resepnya bisa dicoba di rumah. Tapi, ulatnya jangan ngambil jatah dari burung atau ikan piaraannya, ya. Hehehe. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax